hai oke guys welcome back to my channel Oke di video kali ini gua mau-mau masang skin buat game GTA 5 ini Oke disini kita klik open file location GTA nya kita bagi dua nah ini oke bahannya udah udah gua siapin disini ya ada script hoc v.net script hoc v menu SP native UI addon patch lalu skinnya guys disini gua contohin pakai skin eh Ronaldo Oke disini yang pertama kalian klik di di bagian script hoc kita extract disini lalu masuk nah disini kalian tenen semuanya ya lalu kalian copy paste copy paste disini ke file directory instalasi game GTA 5 nanti sini gua udah masanya ini nih 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 udah ya ini udah jadi kita tinggal mereplice nya aja nah udah itu udah direplice tak kembali kita hapus jika udah selanjutnya kita ke script hoc v kita extract masuk kita masuk ke folder bin ini kita pilih ade input 8 sama script hoc v yang tengah ini enggak enggak it enggak pakai ya jadi ade input 8 sama script hoc v aja kita paste nah disini gua juga udah masang ya script hoc v ade input 8 ini jadi kita tinggal mereplice nya aja oke kita hapus jika udah selanjutnya menu SP menu ya linknya nanti bakalan buat taruh di deskripsi video oke disini kalian pilih menu staff sama menu ASI menu ASI menu ASI menu ASI ini udah ya jadi kita tinggal mereplice nya aja atau kita tutup ya sama aja sih jika udah jika udah kita hapus selanjutnya masuk ke folder ini tiga udah masuk ke folder and on add on patch up salah restrak dulu masuk nah disini kalian pilih eh folder script script add on patch editor sama add on patch files kalian paste nah disini gua juga udah nih add on patch sama script ya kita tutup jika udah atau kita replace sama aja lalu masuk ke folder script yang udah kita pilih pindahin nah disini kalian pilih native UI native UI kalian pindahin ke sini nah udah ini ya teriplice atau kita tutup sama aja oke jika udah native UI kita hapus lalu add on patch tadi ya nah ini tadi kan udah ini tinggal folder dlc pack kita masuk ke folder mode update x64 nah ini udah gua udah ya kita tinggal udah ya kita tinggal mereplice nya aja atau kita tutup sama aja oke jika udah add on patch kita hapus selanjutnya kita skin yang terakhir itu adalah skinnya kita hapus selanjutnya kita buka dulu nah ini eh cara pakainya kalian tutup jadi udah enggak menggunakan ini lagi kalian menggunakan Open IV oke kalian masuk ke GTA 5 Windows yang belum menginstal kalian install dulu Open IV kalian oke masuk ke edit mode oke sebelumnya disini kalian install ketiganya ini masih loader Open IV Open Camera disini gua udah kita close update x64 dlc pack add on patch dlc rpf nah disini kalian tambahkan kalian klik ini eh add new file lalu kalian cari eh skinnya tadi ada dimana download nah ini kalian tandai semuanya lalu kalian klik Open nah disini kan udah ada ya CR7 lalu CR7 ini lalu CR7 ini ini juga ydd yft juga udah ada semuanya udah lalu kita eh matikan edit mode setelah kalian mau masukkan file kita matikan edit mode kita matikan edit mode lalu kita tutup kita buka kembali eh Open file location GTA 5 nah disini eh kalian klik ini eh add on patch editor kalian klik kanan kalian 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 klik run admin oke kita tunggu oke disini eh kalian klik ini patch lalu new patch nanti sini kasih nama eh kasih nama sesuai namanya nama skinnya oke white CR7 jadi huruf gede semuanya oke kita klik oke oke CR7 lalu eh tipe pet kita klik email karena ini eh cowok yang ini kita isi false lalu add pet kalian klik kalian klik lalu pilih di bagian eee reboot save back change oke ini udah complete kita tutup dan kita coba eh buka game GTA 5 kita oke 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 disini masih loading game kita tunggu nah disini udah udah masuk Oke kita klik buat ngeluarinya kita klik L nah disini udah muncul opet selector kita klik add-on patch lalu kita coba CL7 nah disini udah muncul jadi udah udah jadi skin yang udah kita pasang tadi ya di sini gua udah masang skin banyak ya nah gini nih skinnya eh paperpong ini juga sama ini ada asetipah ada my ada my dan ada my dia yang barusan kita pasang ini kita coba gunakan CR7 Oke itu tadi tutorial cara pasang skin di dalam game GTA 5 ya thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo q Terima kasih.